Itu artinya 97,09% dari variabilitas jualan susu dapat dijelaskan oleh variabilitas jualan biskuit susu Sudah mengerti? Untuk yang koefisien determinan artinya? Oke, kalau sudah mengerti kita ke pengujian hipotesis ya Di halaman yang sama yang C Dalam merumuskan hipotesis itu ada H0 dan H alternatif Yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif Contohnya bisa dilihat di halaman 2.34 Eh, 2.34 Di sini H0 adalah X dan Y tidak berhubungan Sedangkan H alternatif itu X dan Y mempunyai hubungan negatif Atau X dan Y mempunyai hubungan positif Atau X dan Y berhubungan Ini H alternatifnya dipilih salah satu ya Mau yang mana? Kalau tanda kurang atau lebih itu berarti Uji hipotesis satu sisi Kalau bukan sama dengan berarti dua sisi Itu di cara nanti melihat alfanya Ada pengujian sepihak dan pengujian dua pihak Contohnya di sini Itu kita menggunakan nilai T0 Atau T hitung Yaitu nilai observasi yang akan nanti dibandingkan dengan nilai T tabel Di sini kita tentukan dulu alfanya Biasanya adalah menggunakan alfa 5% Langsung ke contoh ya Contohnya ada di halaman 2.35 Misalkan X itu pupuk Dan Y adalah produksi padi Contohnya ini banyak ya di sini Kemudian menggunakan rumus 2 Rumus 1, 2, atau 3 Berarti yang on-sided, two-sided Itu ya 1, 2, 3-nya ini dilihat di halaman 2.34 yang bawah itu Untuk yang pertama itu H0 Jika E sama dengan 0 Maka Kalau T0 kurang dari negatif T alfa Maka H0 ditolak Itu dipilih salah satu ya Mau ambil yang mana Mau yang persamaan 1, 2, atau 3 Sudah mengerti? Ya Contoh pengujian hipotesis tentang koefisien korelasi Nah di sini dimasukkan nilai R-nya R-nya tadi 0,98 ya Kemudian N-nya tadi 5 Dimasukkan ke rumus T hitung Biasanya digunakan 0,5% Ya di sini alfanya digunakan 0,05 Dengan menggunakan nilai alfa 0,05 Oke Nah setelah Dimasukkan nilai-nilainya ke Rumus T0 Atau T hitung Itu didapatkan nilai 10 10,00082 Ya Nah karena kita mau uji hipotesis Maka nilai T hitung ini Harus dibaringkan dengan T alfa Ya Karena Menggunakan T a Yang hipotesis alternatif yang pertama Maka H alternatifnya apa? Kalau di sini yang dicontohkan E lebih besar dari 0 Karena kata di kita ingin menggunakan yang pertama Berarti E kurang dari 0 Ya Mbak Rita sudah ngerti? Ya Yang pertama itu Negatif Mbak Kita ikutin yang di modul dulu aja ya Biar ngerti dulu ya Untuk yang di modul Untuk yang di modul itu H0 nya kan E sama dengan 0 Ya Sedangkan untuk yang H alternatif Itu E lebih besar dari 0 Berarti X dan Y Mempunyai hubungan positif Ya Oke Nah Karena Karena kita menggunakan One tail test Berarti Kita menggunakan T alfa Kalau kita menggunakan Two tail test Berarti alfanya nanti dibagi 2 Ya Oke Sudah tahu caranya melihat tabel T Nah tabel T ini ada di halaman 2.68 Karena alfanya 0,05 Maka kita lihat di Tabel T Yang kolom ketiga Yang di atasnya 0,05 Kemudian karena DF nya tadi berapa? DF nya 3 5 dikurangi 2 Sama dengan 3 Derajat bebasnya 3 Maka nanti dilihat pada kolom Pertama itu yang nilainya 3 Sehingga nanti ketemu 2,353 Sudah bisa? Melihat tabel T Kalau sudah bisa Berarti baru kita bandingkan Karena nilai T hitung 10, sekian-sekian itu Lebih besar dari T alfa Dengan derajat bebas 3 Maka Kesimpulannya adalah H0 ditolak Yang berarti bahwa Antara X dan Y Antara jualan biskuit susu Dan jualan susu Ada hubungan yang positif Kesimpulannya seperti itu Gimana? Sudah jelas? Ya 2,353 Derajat bebas 3 Dan alfanya 0,05 Ya benar Mbak Rita Setelah ketemu T hitung ketemu T alfa ketemu Dibandingkan ya Setelah itu Setelah dibandingkan Nanti ketemu Kesimpulannya Untuk yang disini Tolak H0 Berarti X dan Y Mempunyai hubungan yang positif Sudah jelas Marilah Oke Nah Untuk tugasnya Dikerjakan Kegiatan Etes formatif 1 Walaupun sudah ada Kunci jawabannya Nanti Pakai caranya Nanti dicocokkan Apakah jawaban Anda Dengan cara tadi itu Sesuai dengan Kunci jawaban atau tidak Terima kasih telah Terima kasih telah menonton